Setelah dipotong kecil-kecil seperti ini, selanjutnya saya akan melumuri ikan lele ini dengan perasan air jeruk nipis. Gunanya air jeruk nipis ini untuk menghilangkan bau amis pada ikan lele. Kemudian diamkan sekitar 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit, ikan lele akan saya cuci. Cuci bersih. Kemudian ikan lele akan saya lumuri dengan setengah sendok teh garam. Satu siung bawang putih yang sudah saya haluskan. Pakai tangan saja, tangan saya sudah bersih. Saya tambahkan satu telur. Kampurkan. Selanjutnya panaskan minyak dan goreng ikan lele. ídot tampak saya khțiun. Suka. Saya mel ruin. kunUT ditampak mehubit hari selama. Kondumirkan nilai sang introduction. Kamu bzw.kan mencебat semang. T Pisang. Kodumirkan kecil. K whole Darkness. K很 bahan tahan icuris. Lalu 여기 bintang. sambil menunggu lelannya matang saya akan membuat bumbu halus untuk bumbunya saya gunakan 3 cabai merah besar yang sudah saya buang bijinya sudah saya bersihkan bijinya kemudian 2 siung bawang putih 2 buah tomat saya potong-potong dulu nanti saya akan blender sebentar selamat menikmati lelannya sudah pering kairin, sudah renyah saatnya dianggap selanjutnya panaskan sedikit minyak tumis bumbu halus tunggu aromanya keluar masukkan 1 sendok makan gula pasir masukkan 100 ml air tambahkan 2 sendok makan saus cabai tambahkan juga setengah sendok teh garam kemudian ambil 1 sendok teh tepung maizena tambahkan 2 sendok makan air tambahkan tepung maizena tambahkan tepung maizena saus sudah mengental saya akan angkat dan siramkan saus pedas manis ini di atas lelah goreng seperti ini teman-teman lelah goreng siram saus pedas manis enak sekali selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba